Intro Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan membuat Bolu sarang semut Atau bolu karamel Bahan yang diperlukan 6 butir telur utuh 150 gram Sagu tani 150 gram tepung terigu Segitiga biru 400 gram gula pasir 400 ml 400 ml 150 gram mentega 1 sendok teh Soda kue 1 sendok teh Baking powder 10 sendok susu kental manis 1 bungkus vanili Sebelumnya kita buat Gula karamel dahulu Gula kita goreng di wajah Sampai warnanya Berubah kecepatan Sampai gula meleleh Setelah gula menjadi karamel Kita tambahkan air mendidih Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Aduk sampai gula larut Setelah gula larut Setelah gula larut Kita tunggu sampai dingin Masukkan telur Masukkan telur dalam wadah Tambahkan vanili Susu kental manis Aduk menggunakan mixer Setelah telur dan susu kental manis Tercampur rata Masukkan tepung Sedikit demi sedikit Sampai tercampur rata Masukkan 1 sendok Baking powder Kemudian 1 sendok Baking soda Setelah adonan tercampur rata Kita masukkan gula karamel Sedikit demi sedikit Kita aduk Sampai tercampur rata Kita masukkan Menteka yang sudah dilelehkan Campur rata Sampai tidak bergerinding Untuk menghilangkan tepung yang bergerindil Atau mendapatkan tekstur yang lembut Kita saring adonan ya guys Gini caranya Lakukan sampai adonan habis Adonan tidak bergerindil Dan tercampur rata Pastikan adonan lembut Kita tutup Menggunakan serbet bersih Selama 30 menit Kita siapkan Meloyang ukuran 20 cm Yang sebelumnya Kita olesi simas Dan ditapuri tepung kering Supaya tidak lengket Kita akan mulai Memanggangnya guys Tuangkan Adonan ke dalam loyang Yang sebelumnya Sudah dipanaskan Lalu kita tutup adonan Kita panggang kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Karamel kita buka Pastikan sudah matang Kita tusuk menggunakan lidi Kalau sudah tidak lengket Berarti dia sudah matang Kita angkat guys Mari kita buka Terima kasih.